Partai Perindo semakin solid dan besar, diperkuat oleh tokoh-tokoh nasional dan daerah yang terus bertambah. Dr. TGB Muhammad Zianul Masdi sebagai Ketua Harian Nasional, Wakil Ketua DPDRI Dr. Mahyudin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Peraih rekor perolehan suara tertinggi se-Indonesia pada pemilu 2019, Oni Sumarwan dengan 4,13 juta suara dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang akan segera bergabung. Semua berjuang bersama untuk satu cita-cita, mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan kesejahteraan yang makin solid, senjangan makin kecil, maka persatuan dan kesatuan di Indonesia, di NKRI akan makin kokoh. Disitulah kemudian Indonesia dapat menjadi negara yang kuat dan besar, sesuai dengan cita daripada kemerdekaan kita untuk menjadikan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makin. Hari menetapkan target perolehan suara double digit pada pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan dalam rapat verifikasi faktual dengan DPW dan DPD Partai Perindo se-Indonesia. Terakhir, survei CSIS 8 hingga 13 Agustus 2022 menunjukkan elektabilitas Partai Perindo 5,1 persen. Kita tegaskan ini, di atas 10 persen perolehan kursinya di setiap daerah pemilihan, baik tingkat 2, kabupaten dan kota, tingkat 1, provinsi, dan DPR RI, tingkat nasional. Kenapa harus kursinya banyak? Kalau kita menjadi partai yang besar, mampu membuat kebijakan yang berbeda, mampu membuat kebijakan yang bisa membawa kesejahteraan.